Peran jurid yang menendang motor seorang ibu yang memboncengkan anak di Jatiwarna, Bekasi, Jawa Barat, disebut telah ditahan untuk selanjutnya di proses lebih jauh. Demikian informasi Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Laksamana Muda Julius Wijoyono kepada Kompas.com pada selasa 25 April siang. Julius mengungkapkan pelaku ditahan di Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Udara. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsikal Madia Indan Gilangbuldansyah sebelumnya mengakui bahwa prajurit itu merupakan anggota TNI AU, berinisial pra-KANG. Ia disebut merupakan anggota Denhanut 471 Kopasgat atau Komando Pasukan Gerak Cepat TNI AU. Dari informasi yang dihimpun Kompas.com, peristiwa penendangan itu terjadi di Jalan Raya Hankam RT1 RW1 Jatiwarna, Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat. Tepatnya tidak jauh dari sebuah minimarket ke arah ujung aspal Pondok Gede. Raka ANG disebut menggunakan motor bernomor polisi AA6536JZ yang dimiliki Almarhum Nur Triyono yang sudah wafat 3 tahun silam. Mendiang beralamat di Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Dari penelusuran, motor tersebut dipakai putri Triyono yang menikah dengan anggota TNI AU yang berdinas di Jakarta. Kasus ini viral di media sosial setelah sebuah video diunggah ke dunia maya. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sudah menyampaikan permintaan maaf atas kasus ini.